Nah, sudah siap kan untuk menyemak materi selanjutnya? Materi selanjutnya ini tentang Social Studies Oke, misalnya mau ingatkan kembali nih Sambil kalian menimak video pembelajarannya Jangan lupa untuk mencatatnya ya Oke, kita saksikan materi tentang Social Studies Oke anak-anak, kita akan belajar tentang penemuan yang mengubah dunia Pada tema 3 Kalian harus mengetahui bahwa penemuan baru tersebut mengubah pola hidup masyarakat di dunia Kita perhatikan ya, yang pertama adalah perubahan sosial budaya Apakah itu? Yaitu perubahan perilaku, sikap, nilai, dan tata kehidupan masyarakat Yang kedua adalah kehidupan yang tadinya tradisional berubah menjadi kehidupan modern Bahan tata cara berpikir, bertindak, bersikap masyarakat modern pun akan berubah sesuai dengan tuntutan zaman Kemudian perubahan sosial budaya itu berarti memudahkan kehidupan masyarakatnya Kita simak contoh penemuan baru Coba apa saja? Yang pertama adalah penemuan listrik Dengan adanya listrik, kita menjadi lebih mudah melakukan segala sesuatunya Yang kedua, apa coba? Ya betul, ini adalah telepon atau smartphone Penemuan lain adanya di bidang transportasi yaitu adanya pesawat terbang Contoh lainnya yaitu televisi dan juga komputer Selanjutnya, mistri akan menjelaskan tentang perbedaan sebelum dan setelah adanya penemuan tersebut Kita lihat dari listrik dulu ya Ketika belum ada listrik, kita melakukannya dengan cara tradisional Dan penerangan pun dilakukan dengan lampu templok atau lilin Sedangkan setelah ada listrik, semua kegiatan sehari-hari kita pasti menggunakan listrik Ada kulkas, magicom, oven, dan lain-lain Dan untuk penerangan, kita sekarang jadi menggunakan bola lampu atau lampu LED Setelah adanya listrik, kita dapat melakukan segala satu dengan cepat dan mudah Penemuan kedua adalah telepon atau smartphone Zaman dahulu kita hanya berkomunikasi melalui surat Tapi pada masa sekarang ini, kita menjadi jauh lebih mudah berkomunikasi Karena dengan adanya telepon atau smartphone Kita menjadi mudah berkomunikasi dengan teman-teman dari berbagai wilayah di belahan dunia Kita dapat berkomunikasi tanpa batas jarak dan waktu Terasa begitu mudah kan berkomunikasi pada masa ini? Penemuan ketiga adalah di bidang transportasi yaitu ditemukannya berbagai alat transportasi Yang menggunakan mesin Zaman dahulu kita hanya menggunakan pedati, rakit, perahu, dayung, atau beca Pada zaman sekarang, kita bisa menggunakan mobil, bis kereta api, kapal laut, dan pesawat terbang Daya jelajah pada zaman dahulu sangat terbatas Sedangkan pada masa modern ini, begitu luas Jarak tempuhnya pun menjadi cepat, tidak seperti dulu yang begitu lama Sumber tenaganya pada zaman dahulu adalah manusia atau makhluk hidup Sedangkan pada masa sekarang, transportasi berbasis pada mesin Nah, barang yang dibawa pada zaman dahulu hanya barang-barangnya manusia atau barang yang kecil saja Kalau sekarang, barang-barang besar dan juga manusia Tentu dapat dilakukan transportasi secara besar-besaran Hebat kan, penemuan baru ini mengubah banyak pola hidup di masyarakat pada masa kini Sekarang kita beralih ke penemuan televisi Sebelumnya, Misri akan menceritakan tentang media pembelajaran yang manusia lakukan Pada zaman dahulu kala, manusia itu bisa belajar hanya melalui buku dan guru Kemudian, ada bisa melalui radio, lalu televisi Tapi sekarang, dengan adanya internet, kita bisa belajar dari rumah dan kapanpun juga Walaupun pasti akan lebih paham dengan penjelasan dari guru Dan disertai dengan melihat banyak informasi dari internet Tika dahulu dari buku, kita hanya bisa melihat saja Kemudian saat dari radio, kita hanya bisa mendengar saja Sedangkan saat televisi mulai ditemukan, kita menjadi mendapatkan informasi melalui gambar dan suara Yang kita dapat pun menjadi lebih lengkap Tapi ingat ya, kita harus bijak melihat tayangan televisi Harus sesuai dengan umur kita dan disesuaikan waktunya Tidak boleh selalu melihat televisi dari pagi sampai malam Karena hal tersebut berdampak yang tidak baik Oke? Selanjutnya, Misri akan menceritakan dampak perubahan setelah ditemukannya komputer Masyarakat menjadi lebih mudah mengirimkan email atau suril Ya, kalau zaman dulu kan selalu lewat kantor post Tapi kalau sekarang lebih mudah dengan email Dengan adanya komputer pun, kita tidak harus pergi ke pasar atau sualayan Jika ingin melakukan jual beli Ya, tapi bisa melalui internet Selain itu pun, dengan adanya komputer Kita bisa lebih mudah memperdalam pengetahuan dengan mencarinya melalui internet Setelah tadi kita belajar tentang dampak pada sosial budaya Dengan adanya penemuan baru Kita lihat perubahan di bidang ekonomi pada masyarakat Indonesia Yaitu produksi dan distribusinya Sekarang kita lihat dulu yang kegiatan petani ya Nah, pada kegiatan pertanian Kita dapat melihat pada zaman dahulu Cara mengolahnya hanya dengan tenaga kerbau dan cangkul Lalu menggunakan sabit Dan mengolahnya dengan alu dan lesung Tapi pada masa modern ini Kita menggunakan mesin traktor untuk mengolah tanahnya Juga mesin pemanen padi dan pengjeling padi Untuk pemanen dan mengolah padi menjadi beras Padi adalah merupakan kegiatan pertanian di bidang produksi Lalu kita lihat ya di bidang distribusinya Pada zaman dahulu hasil pertanian hanya disalurkan melalui pedati, beca, dan sepeda Distribusinya terbatas sana pada masyarakat sekitar Dan waktu distribusinya lebih lama Akibatnya baraknya menjadi langka Dan kebutuhan masyarakat tidak semuanya terpenuhi Setelah adanya penemuan baru Di zaman modern ini alat transportasi pengangkut Hasil pertanian adalah truk, pesawat, kereta, atau kapal Kemudian distribusi hasil pertaniannya menjadi lebih luas Jangkauannya dalam waktu yang relatif cepat Sehingga kebutuhan masyarakat mudah dipenuhi Tapi jadi menimbulkan perilaku konsumtif Setelah perubahan di bidang ekonomi Kita lihat yu dampak penemuan baru bagi masyarakat Nah dampak ini menjadi positif atau negatif Kita lihat dari penggunaan traktor dalam pertanian Dampak positifnya meningkatkan pekerjaan petani Lalu kegiatan petani lebih cepat dan efisien Tapi dampak negatifnya jadi ada pencemaran udara Lalu harga traktor yang mahal Dan tidak semua orang dapat memilikinya Kita lihat pada dampak munculnya pabrik Dampak positifnya mengurangi pengangguran Dan terpenuhinya kebutuhan dalam jumlah besar Sedangkan dampak negatifnya adalah pencemaran lingkungan Akibat limbah industri dan juga perilaku konsumtif Yang lebih meningkat Dampak lain yang terasa adalah pada serana transportasi Dampak positifnya terjalin kerjasama ekonomi Antar negara dan menambah devisan negara Juga menciptakan kegiatan ekspor dan import Tapi selanjutnya berdampak negatif Yaitu melunturkan jati diri bangsa Dan lebih menyukai barang buatan luar negeri Daripada dalam negeri Semoga kita bisa meminimalisir dampak negatifnya ya Bagaimana nih sudah simakkan materinya? Mesti berharap kalian mengerti ya Kalau ada yang belum dipahami Kalian boleh menghubungi misri Melalui misri atau melalui whatsapp misri Alhamdulillah hirubik alami Pembelajaran kita kali ini Sudah selesai Mesti berharap kalian memahami materi Tentang Siti dan Siti Jangan lupa untuk mengerjakan latihannya ya Oke sekarang misri tetap minta kalian Untuk menghubungkannya tepat waktu Lebih rajin lagi dan teliti ketika mengerjakan latihan soalnya Oke bertemu lagi dengan misri Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ciao Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati